Ini inverter saya, bisa dibilang ini inverter kardus atau inverter rakitan Ya apapun itu, intinya ini bukan produk dari sebuah pabrik besar Seperti DY, Schneider atau yang lain Pada kali ini, ini inverternya seperti ini, 20 MOSFET Ini saya mau memakai monitoring panel surya yang dipakai oleh pabrik DY Ya tampilannya saja, tapi setidaknya Biarpun inverternya inverter kardus atau inverter rakitan Tapi tampilannya itu macam inverter pabrikan Caranya seperti apa, simak terus videonya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Rasulullah Muhammad Seperti di previewnya, tampilan inverternya itu seperti ini Ini punya DY Kita mau pakai monitornya saja, tampilannya kita pakai Untuk monitoring panel surya kita inverter kardus Di sini yang kita perlukan tentunya home assistant Untuk instalasinya ada dua cara Satu cara manual maupun cara instalasi melalui home assistant community store Setelah itu kita download Bisa dimasukkan di customer repository itu pojok kanan atas linknya Terus habis itu kita klik download Setelah terdownload kita bisa menambahkan kartunya di dashboard kita Oke kita mulai Ini konfigurasi kartunya Nah ini ada tiga pilihan Light, Full sama Simple Nah itu ada tiga pilihan Kita ganti Itu tampilannya di sebelah kanan itu akan berubah Ini Full, Fullnya seperti ini Light sama Simple tadi sudah Nah tinggal kita seleranya sesuaikan yang mana Kita bisa memilihnya Sesuai selera kita Untuk yang lain-lainnya ke bawah ini Kita bisa Merubahnya sesuai kebutuhan kita Ini bisa ada keterangannya juga Ini ada keterangannya Di bagian dokumentasi ini ada keterangannya Semuanya Apa yang parameter apa yang perlu kita isi sesuai kebutuhan Kalau standarnya ya Dibiarkan saja tinggal kita ganti Entity atau sensornya Ini sudah berkaitan dengan selera masing-masing Seperti warna Color atau warna itu kan itu sudah sesuai selera masing-masing Saya sukanya warna biru Mungkin para pemirsa Ada yang suka warna merah Atau warna hijau atau yang lain Tentunya ini sudah sesuai selera masing-masing Nah itu tinggal kita ganti warnanya Parameternya sesuai yang ada di dokumentasi Atau di user manualnya Ini kebetulan Punya saya ini Ya sudah saya buat seperti ini saja Sekedar buat konten Saya sudah pakai yang punya saya sendiri Nah ini berkaitan dengan selera Mungkin selera saya seperti ini Selera pemirsa itu lain-lain Tinggal disesuaikan selera masing-masing Sesuaikan sensor atau entity-nya Itu yang utama adalah sensor sama entity-nya Nanti untuk warna Untuk segala macam itu Kita bisa menyesuaikan sesuai dengan selera masing-masing Oke untuk kali ini kita menuju ke entitas atau sensornya Nah disini ada bermacam-macam sensor Yang bisa kita isi Kita ganti sesuai sensor kita Disini saya sudah mulai mengganti sensor-sensornya Sesuai sensor yang saya miliki Disini terbagi menjadi beberapa bagian Antaranya adalah sensor solar Solar atau sensor dari panel surya Disini ada tegangan PV Arus dari PV Terus energi Sedangkan sensor untuk baterai itu ada beberapa bagian Charging Discharging Terus tegangan baterai SoC atau start of charge Selanjutnya ada sensor juga untuk grid Atau jaringan PLN Nah ini isinya juga sama Tidak beda jauh Tegangan Frekuensi Terus energi Terus daya yang dipakai Semuanya hampir mirip Begitu juga untuk beban rumah Itu juga sama Beban rumah ini cenderung berarti Untuk inverter Kalau saya itu padanya inverter Tapi bisa juga dikombinasikan Misalnya total Total energi Berarti saya menggabungkan inverter Dengan PLN Nah itu punya saya seperti itu Nah ini sudah sesuai selera juga Bagaimana kalau sensornya micil Ya seperti orang kita kan Kita orang Indonesia Sensornya kredit Maksudnya diantara 26 sensor tadi itu di atas itu Semuanya itu Itu ada beberapa sensor yang saya tidak punya Misalnya seperti itu Itu enggak masalah Sementara itu dikosongi dulu itu bisa Seperti saya ini PV saya itu Terbagi 2 string Tapi sensornya itu saya cuma pasang 1 string Itu dari SJC ke baterai Itu kan cuma untuk charging Sama di charging Itu bisa Ya mau dikosongi dulu bisa Mau diisi Dibuatkan dulu Pakai entitas template juga bisa Enggak ada masalah Kalau mau dicicil itu Enggak ada masalah Sensornya sensor cicilan Sesuai karakter bangsa Micil Sambil di edit Bisa dilihat di sebelah kanan Perubahan-perubahannya Itu bisa langsung terlihat Setelah semuanya dirasa Sudah sesuai selera masing-masing Bisa kita klik Simpan Untuk menyimpan pengaturannya Dan kita bisa lihat di tampilannya Ini tampilannya seperti ini Ini saya pindahkan di sebelah kiri Sebelah kiri Saya taruh di pocok kiri Pocok kiri atas Habis itu saya simpan juga Nah itu ada di sebelah kiri Yang kanan ini saya hapus Nah ini klik kanan hapus Nah saya taruh di sebelah kiri Inilah hebatnya home assistant Jadi home assistant itu Apa namanya itu Customizable apa ya namanya itu Pokoknya itulah Kita mau edit Kita mau rubah Jadi apapun Kita bisa meniru Bermacam-macam Itu bisa kita lakukan Berbeda dengan blink Blink itu ya segitu aja lah Yang gak ada masalah Ini semuanya ada keuntungan Dan kerugiannya masing-masing Seperti itu caranya tinggal kita Rubah entity nya atau sensor nya Kita sesuaikan punya kita Sesuaikan dengan kebutuhan Ada tegangan frekuensi arus Daya dari panel surya Tekangan baterai apa segala macam Sesuaikan dengan sensor kita Caranya cukup mudah Nanti saya sertakan juga Di link deskripsi Itu saja kurang Dan namanya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton